Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini aku mau ngasih tau gimana sih teknis sidang online Entah itu sidang proposal online, seminar proposal, ataupun sidang skripsi Nah kebetulan aku udah punya pengalaman waktu bulan Juni kemarin ada sidang proposal online Nah nanti insya Allah akan aku kasih sedikit cuplikan video aku waktu sidang juga ya Oke yang pertama waktu aku sidang proposal online itu Aku harus membuat surat pernyataan permohonannya untuk mengikuti sidang proposal online Nah disana disurat itu kita membutuhkan tanda tangan dosen pembimbing akademik Dan juga ketua departemen jurusan kita Nah gimana sih untuk mendapatkan tanda tangan dosen pembimbing akademik Jadi kita mengirimkan proposal kita ke dosen pembimbing akademik Lalu kalau ada revisi ya kita revisi gitu Kalau nggak ada revisi berarti ya kita sudah disetujui Dan kita diberikan tanda tangan, scan tanda tangan Nah lalu kalau kita sudah mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing akademik Kita meminta tanda tangan kepada ketua departemen Kalau waktu aku itu ngirim suratnya itu bukan ke ketua departemennya Tapi ke bagian administrasi gitu staff ya Nah nanti staff itu yang mengurusi kayak gitu ya Kalau semua itu yang surat permohonan beres Selanjutnya kita akan menunggu di jadwal kapan kita akan sidang online Nah biasanya di jadwal itu isinya ada pembagian kelompok Nah biasanya pembagian kelompok itu terdiri dari 5 mahasiswa Nah masing-masing 5 mahasiswa ini mempunyai dosen pembimbing akademik masing-masing Jadi dosen pembimbing mereka ini akan menjadi dosen penguji kita di sidang nanti Kayak gitu Kalau untuk sidang proposal online atau seminar proposal Nah setelah itu hamin 2 atau hamin 1 itu akan ada pembakalan dari jurusan kita Nah kalau waktu aku itu pembakalannya dipimpin oleh sekretaris jurusan Nah di pembakalan itu apa aja sih ya Nah disana akan diberikan pembakalan dikasih tau jadwalnya gimana Urutan acaranya Aturannya gimana Entah itu aturan pakaian atau aturan yang gak boleh kita lakukan Ataupun apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita persiapkan Itu akan dikasih tau semuanya di pembakalan itu Makanya pembakalan itu akan membuat mahasiswa menjadi tenang Dan gak setegang sebelumnya Karena di pembakalan itu kita sudah jelas ya Dan kita itu udah tau nanti akan ngapain Oke selanjutnya ketika hari-hari pelaksanaan Itu kita pagi hari Biasanya dimulai jam 7 atau jam 8 itu Kita kumpul di dalam satu zoom Itu semua mahasiswa kumpul di sana Untuk pembukaan awal ya Jadi walaupun kita mendapatkan jadwal urutannya itu siang Misalkan jam 10 atau jam 11 Kita harus tetap ikut pembukaan di pagi hari ya Itu di sana harus kumpul semuanya Ikut pembukaan Nah setelah pembukaan Itu kita keluar dari zoom Dan kita langsung masuk ke zoom per kelompok Kan udah dibagi tuh kelompoknya Kita langsung masuk ke zoom per kelompok masing-masing Di dalam zoom kelompok itu Kita juga nanti dikasih pembukaan lagi oleh dosen penguji kita Di situ kita akan kumpul semua mahasiswa masuk Dikasih pembukaan awalan kayak gitu Terus setelah pembukaan Kita keluar dan langsung dia itu masuk ke urutan pertama Siapa yang dapat urutan pertama Dia langsung mulai di sana Dan 4 mahasiswa sisanya itu keluar Menunggu giliran Nah berapa sih durasi per mahasiswa Itu biasanya 30 menit 10 menit pertama itu kita presentasi Menjelaskan isi yang ada di proposal kita Lalu 20 menit sisanya itu dikasih waktu untuk diskusi Entah itu nanti kita ditanyain sama dosen Ataupun nanti kita akan dikasih masukan-masukan ya Pokoknya kayak gitu Terus untuk presentasi kita juga harus mandiri nanti Kita harus menyiapkan powerpointnya sendiri Terus nanti harus menayangkan sendiri ketika presentasi Jadi kita mandiri Dan saran dari aku Kalian harus latihan Sebelum pelaksanaan Sebelum hari hal Kalian harus latihan Uji coba semuanya Pakai laptop Coba di zoom Coba mayangin Sendiri sambil kalian presentasi Ada kegagalan gak Apa kalian udah bisa Udah lancar kayak gitu Supaya kalian udah hafal teknisnya gimana Dan kalian siap Dan percaya diri Untuk menghadapi para dosen Oke Setelah itu Kan misalkan Yang urutan pertama udah Nanti yang urutan kedua selanjutnya itu Akan dikasih tau Kalau dia udah gilirannya masuk Dimana sih dikasih taunya Yaitu melalui grup whatsapp Jadi nanti akan ada grup whatsapp Yang perkelompok itu Bersama Host Dari zoom Kayak gitu Jadi misalkan 10 menit sebelumnya itu Giliran mahasiswa kedua Nanti akan dikasih tau Ini 10 menit terakhir Siap-siap ya Kayak gitu Terus misalkan udah Tiba waktunya Dia masuk Nanti akan dikasih tau Ayo Atas nama ini Masuk ke zoom Kayak gitu Ya Ngomong-ngomong Aku udah pernah bikin video Tentang situasi Sidang proposal online Atau seminar proposal Nah coba kalian bisa tonton disini Supaya kalian gak takut lagi Dan gak tegang lagi Oke Pokoknya kayak gitu ya Teknisnya Situasinya Gambarannya Seperti itu Aku gak nyamain juga Dengan jurusan lain Atau universitas lain Karena Mungkin aja Ada perbedaan Sedikit Atau Banyak kayak gitu ya Nah sekarang Aku mau kasih tau Ke kalian Video Rekaman aku Waktu sidang proposal online Ini sedikit doang sih Dan Videonya itu Ketika aku ngerekam Suara akunya gak ada Jadi cuma ada suara dosen doang Ya pokoknya Tonton aja deh Oh iya Makasih banyak ya Bye-bye Sudah makan dulu Udah sholat tapi Nunggu masa idah ya Jadi lama ya Bunani, Bu Tati Iya lulu sudah siap ini Iya Bunani Oke bunani Bunani Iya lulu Paratus ayah Baru di kumahaken Baru langsung Baru di kentos Ya lu sekadapnya Iya bunani Baru di kentos Ketuk Baru langsung Baru di kentos Baru di kentos Bunani Baru di kentos Baru ngurus Baru ngurus Baru ngurus Baru ngurus Mohon bangga Atau Nume Iya Tos Nume Digentos Atau Senuka Samsu Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Di mulai Dimulai Ya Ya Iya Di Tos Digentos Itu Iya Silahkan Lu Untuk Bunani Untuk Atau nggak ada repot. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga silahkan. Lulu. Lulu Ilma. Terima kasih.